Di saat itu mereka tiba di hotel itu sekitar jam 4 sore Dan disana mereka menyewa sebuah kamar Tepatnya di lantai 4 Ruangannya itu di ruangan 4, 3, 2 Sesampai di kamar, Ferry ini meminta Yo geng, tekan tombol subscribe geng Skrp Ayo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Halo geng, gue mau rekomendasiin ke kalian Cara baru untuk menghasilkan uang di Indonesia Gue baru nemuin cara ini baru-baru ini Namanya itu adalah XM Nah, XM ini adalah sebuah platform perdagangan Yang secara global digambarkan sebagai Big Fair Human XM adalah broker yang aman dan handal Dan juga mereka terkenal secara global Nah, di era pandemi ini kita harus mencari jalan alternatif Untuk mendapatkan pendapatan lain Dan banyak sekali orang-orang yang mempelajari Serta mengembangkan tentang pasar keuangan Ada yang bermain kripto, mata uang, serta emas, serta yang lain-lainnya Nah, jika kalian berinvestasi di XM Ini keren banget ya Ada beberapa kelebihan Yang pertama, dukungan pelanggan yang multi-award Nah, terus ada bonus deposit murah dan transparan Yang membantu meningkatkan modal trading anda Terus, promosi musim panas yang dapat memberikan hadiah kepada pemenang Dengan gadget, kendaraan, uang tunai, dan serta bonus Udah gitu, spread-nya rendah Terus, aplikasi seluruh ramah pengguna untuk berdagang dari mana saja saat berpergian Terus, ada paket edukasi yang didalamnya terdapat berbagai bahasa Mulai dari bahasa Indonesia sampai dengan bahasa Inggris Terus, di saat kalian deposit serta penarikan Itu sangat mudah dan cepat Dengan metode lokal, misalkan seperti perbankan online Atau e-wallet-e-wallet lainnya Nah, semua dari kalian yang menggunakan EXM bisa menikmati bonus setoran Yang bisa ditarik dan juga berinvestasi di pasar global Nah, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja klik link yang ada di bawah ini Kita kembali dengan konten yang bercerita tentang sebuah kasus Kali ini gue kembali bercerita tentang kasus yang terjadi di Indonesia Dan kasus ini bener-bener menggemparkan di saat itu ya Melibatkan seorang artis atau penyanyi ternama Yang dimana kematiannya banyak janggalan Nah, sebelumnya gue mau disclaimer dulu Buat teman-teman yang mungkin kalian banyak yang gak tau Dengan artis yang akan kita bahas ini ya Karena ini terbilang apa ya Kayak mungkin kalian selaku millennial dan juga genzi gitu ya Tidak mengenal artis-artis jadul ini gitu ya Nah, jadi pembahasan kita kali ini Akan membahas tentang kasus kematian dari si artis lawas ini Oke, nama artis ini adalah Alda Risma Yang dimana banyak kejanggalan di kasus kematiannya Langsung aja kita bahas di Permisi Peristiwa Misteri dari berbagai sisi Oke, Alda Risma dengan nama lengkap Alda Risma Elfriani Dia ini adalah seorang artis kelahiran Bogor Pada 23 November tahun 1982 Jadi, bener-bener artis lawas ya Kelahirannya aja tahun 1982 Dia ini merupakan anak ketiga dari delapan bersaudara Ayah ibunya bernama Amir Farid Rizal dan Halimah Alda Risma ini memulai karirnya dari tahun 1996 Dia pada awalnya itu menjadi seorang model majalah Kalau di jaman dulu tuh model majalah tuh lumayan terkenal geng Beda banget ya dengan jaman sekarang kan semuanya sudah elektronik Kalau dulu era 2005 ke bawah gitu ya Semua orang masih membeli majalah fisik Alda Risma ini karirnya begitu memuncak dan juga meningkat Itu setelah dia berkolaborasi dengan boy band asal Britannia Raya Yang bernama Code Red Dari kolaborasi tersebut mereka menghasilkan sebuah lagu yang berjudul We Can Make It Yang terdapat di dalam album Scarlet Yang mana di saat itu Alda Risma masih berusia 14 tahun Gila muda banget dia udah jadi artis ya Lu semua tuh 14 tahun lagi ngapain tuh geng Coba deh ceritain di kolom komentar Oke, pada tahun 1998 Alda Risma memulai solo karirnya dengan merilis sebuah single Yang berjudul Aku Tak Biasa Ya mungkin ini familiar nih buat kalian semua Dan di saat itu dia masih berumur 15 tahun Singlenya itu sudah sangat populer di Indonesia Bahkan sampai ke negeri jiran Malaysia Dan di tahun 1998 tersebut Dia memenangkan anugerah musik Indonesia Untuk artis solo wanita pop terbaik Gara-gara single Aku Tak Biasa tersebut Nah ini sedikit biografi tentang Alda Risma Semoga setelah gue cerita tentang biografinya Kalian jadi ingat atau jadi tau Oh ternyata lagu ini Oh ternyata Alda Risma itu adalah ini orangnya Sebelum kita lanjut ke kasus kematiannya dia Kasus kematian Alda Risma ini Bener-bener menggemparkan Indonesia di saat itu geng Ya gimana enggak ya Di dalam kasus ini Di saat dia ditemukan Itu dia sedang berada di sebuah hotel Yang bernama Hotel Grand Menteng Dan jasad dari Alda Risma ini Ditemukan di dalam kamar 432 Dan kejadian ini terjadi pada tanggal 12 Desember Tahun 2006 Oke mungkin kalian yang penasaran Hotel Grand Menteng itu ada dimana Hotel Grand Menteng itu terletak di daerah Jakarta Timur Dan sampai sekarang masih ada Jadansahnya itu bener-bener menggenaskan geng Ditemukan dalam kondisi penuh lebam-lebam Udah gitu banyak sekali bekas suntikan Kurang lebih itu ada 20 bekas suntikan di badannya dia Yang dimana di setiap lubang suntikan itu Mengandung benzodiazepine Propofol Petidine Morfin Dan juga Pil analgetik Jadi nih orang sedang menggunakan obat-obatan terlarang di saat itu Dan diduga di saat itu Alda Risma ini meninggal dunia Dikarenakan overdosis Karena dia menggunakan obat-obatan terlarang tersebut Di saat itu ahli forensik RSCM Yang bernama Zulhasmar Samsu Dia mengatakan kalau Alda Risma ini Meninggal gara-gara keracunan psikotropika Yang dialami oleh Alda Risma adalah Gara-gara perpaduan obat-obatan terlarang tersebut Hingga akhirnya sistem sarafnya itu terserang Dan saluran pernapasannya bermasalah Lalu kematian dari Alda Risma ini Bener-bener menimbulkan tanda tanya besar Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar dia meninggal gara-gara overdosis? Ataukah dia ini justru dibunuh? Atau mungkin ada faktor lainnya? Nah hari ini kita akan membahas nih geng ya Detail-detail kronologi sebelum kematian Alda Risma Hingga akhirnya dia meninggal dunia Dengan kondisi yang mengenaskan ini Langsung aja kita bahas kronologinya Kita akan mulai kronologi ini Dari mulai tanggal 10 Desember tahun 2006 Dimana ini beberapa hari sebelum meninggalnya Alda Risma Pada tanggal 10 Desember tahun 2006 Tepatnya pada jam 10 pagi Pacar dari Alda Risma Yang bernama Ferry Menjemput Alda Yang sedang berada di rumah keluarganya Kemudian setelah dia menjemput Alda Dia bersama Alda langsung menuju ke Hotel Grand Menteng Yang terletak di daerah Matraman Jakarta Timur Namun di dalam perjalanan sebelum mereka sampai ke hotel Mereka sempat mampir ke toko obat atau apotik Nama toko obat ini adalah Toko obat era baru Letaknya itu di Pasar Pramuka Oke perlu kalian ketahui ya geng Di zaman dahulu Di Pasar Pramuka ini memang Banyak sekali dijual obat-obatan yang aneh-aneh gitu ya Banyak sekali dijual disana Dan diperjual belikan bebas Tidak menggunakan resep dokter terkadang Di saat itu anehnya Ferry membeli obat-obatan yang cukup banyak Di antaranya ada Propofol Diazepam Infus Vitamin C Tisu alkohol Serta alat suntik Dan dari keseluruhan obat-obatan Jumlahnya itu hampir 29 botol Jadi banyak banget Dan di saat itu Alda tidak turun dari mobil Dia hanya menunggu Ferry dari dalam mobil Nah lalu Ferry meminta Pihak apotek di Pasar Pramuka tersebut Untuk direkomendasikan seorang suster Atau perawat Yang bisa memasang alat-alat medis yang dibeli oleh Ferry Di saat itu Direkomendasikanlah satu orang suster Dari apotek atau toko obat era baru tersebut Yang dimana Si suster ini yang akan membantu Ferry Untuk memasang semua alat-alat medis tadi Dan ikut bersama Ferry ke dalam mobil Menuju ke Grand Menteng Hotel Di saat itu mereka tiba di hotel itu sekitar jam 4 sore Dan disana mereka menyewa sebuah kamar Tepatnya di lantai 4 Ruangannya itu di ruangan 4, 3, 2 Sesampai di kamar Ferry ini meminta si suster untuk langsung memasangkan infus Yang dimana infus ini cairannya dicampur dengan obat bius Yang sudah dibeli oleh Ferry Dan infus tersebut diperuntukkan untuk Alda Dan disaat itu Alda langsung di infus Dan langsung tertidur Dikarenakan adanya campuran obat bius Si suster selesai melakukan tugasnya Dia langsung berpamitan untuk pulang disaat itu Lalu keesokan harinya Tepat tanggal 11 Desember tahun 2006 Ferry ini menelpon kembali ke toko obat era baru Yang dimana disaat itu dia memesan obat-obatan lainnya Nah tidak lama setelah itu Tiba-tiba datanglah 2 orang pria Dari toko era baru yang mengantarkan obat-obatan pesanan Ferry Lalu Ferry ini meminta 2 orang pria tadi Untuk memegangi tubuh Alda Risma Lalu dari obat-obatan yang sudah dia beli Langsung dia suntikan ke tubuh Alda Yang dimana disaat itu menurut dia Agar Alda tetap tenang dan tidak terbangun Jadi dia pengennya tuh Alda tetap tidur disaat itu Lalu kemudian keesokan harinya lagi Tanggal 12 Desember Ferry menelpon kembali ke toko obat era baru ini Yang dimana disaat itu dia kembali memesan obat-obatan yang sama Dan seperti kejadian sebelumnya Yang mengantarkan obat adalah 2 orang pria Kembali setelah 2 orang pria ini datang Lagi-lagi Ferry meminta tolong untuk dipegangi Si Aldanya Dan Ferry langsung menyuntikkan Obat-obatan yang baru dia pesan ke tubuh Alda lagi Dan dia lakukan hal itu berulang Namun naasnya di tanggal 12 itu Ketika Ferry ini menyuntikkan Obat-obatan itu ke tubuh Alda Ternyata Alda justru Mengalami kejang-kejang Dan disaat itu Alda tidak bergerak Dan tidak sadarkan diri Seketika si Ferry ini benar-benar merasa panik Dia gak tau harus kayak gimana Dan disaat itu Apa yang dia lakukan Disaksikan oleh 2 pria Yang datang mengantar obat dari Toko obat era baru Karena takut dia ini dilaporkan kepada polisi Akhirnya dia menyogok 2 orang pria tersebut Yang dimana dia memberikan Sekitar 100 gram emas Yang mana harganya ya Kira-kira disaat itu sekitar 15 jutaan Ya di tahun 2006 gitu geng ya 15 juta tuh udah gede banget sih menurut gue Nah disaat itu dia langsung menyogok Menggunakan emas tersebut Untuk meminta 2 pria ini Agar tutup mulut Dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib Lalu tepat pada pukul 9.30 pagi gitu ya 2 pria tersebut akhirnya meninggalkan hotel Grand Menteng Dia meninggalkan Alda dan juga Ferry Lalu sekitar jam 4 sore Tiba-tiba Ferry ini meminta pihak hotel Untuk menelpon taksi Dan dimana kabarnya dia mau membawa Alda ke rumah sakit katanya Lalu taksi pun datang Dan Ferry ini menggotong tubuh Alda Langsung ke dalam taksi Dimana disaat itu mereka menuju Ke rumah sakit mitra internasional Yang ada di kampung Melayu Jatinegara Jakarta Timur Lalu nih geng Menurut seorang supir taksi Yang disaat itu memberikan kesaksian Kalo dia yang membawa Ferry dan juga Alda gitu ya Menuju ke rumah sakit Dia bilang ketika Ferry memasukkan tubuh Alda ke taksi Disaat itu kondisinya tuh Tubuh Alda terlihat tidak bergerak Lemas dan juga dingin Serta si supir taksi juga bilang Itu udah pucat banget gitu ya disaat itu Nah disaat itu supir taksi ini menanyakan kepada Ferry Itu istrinya kenapa mas atau ceweknya kenapa mas Dan disaat itu Ferry menjawab Kalo Alda terlalu banyak meminum obat tidur Sampai akhirnya tidak sadarkan diri katanya Di dalam perjalanan ketika Ferry membawa Alda ke rumah sakit Dia sempat menelpon ibu Alda yang bernama Halimah Dan dia menjelaskan kalo Alda sedang pingsan Dan disaat itu mereka sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit Sesampai mereka di rumah sakit Mitra Tepatnya pada jam 7 malam Dokter yang menengani Alda disaat itu mengatakan Kalo tubuh Alda ini sudah sangat dingin Dari dalam mulutnya juga mengeluarkan busa yang bercampur dengan darah Dan menurut pemeriksaan dokter Semacam sudah tidak ada detak jantung dari tubuh Alda Lalu sampai akhirnya Pihak rumah sakit menyarankan Untuk memindahkan tubuh Alda ini ke RSCM Supaya bisa diidentifikasi Alda ini kenapa Karena disaat itu tubuh Alda sudah sangat parah kondisinya Sangat dingin dan juga dianggap sudah meninggal dunia padahal Lalu pada akhirnya dengan taksi yang sama Tubuh Alda ini dipindahkan atau dibawa ke RSCM Ferry menemani Alda menuju ke RSCM Namun sesampai di RSCM Justru Ferry ini tidak menemani Alda lagi Yang mana dia langsung cabut dan meninggalkan Alda disaat itu Mereka menuju RSCM menggunakan taksi yang sama Menurut keterangan Ferry Dia mengaku kalau dia sedang mengurus administrasi Dari sakitnya Alda ini Ferry mengatakan dia sedang sibuk mengurus administrasi hotel Di tempat mereka menginap Makanya dia tidak bisa menemani atau menemui Alda di RSCM Sesampai di RSCM pihak dokter pun memeriksa Dokter yang menengani Alda Risma di rumah sakit RSCM Menyatakan kalau Alda sudah meninggal dunia Yang dimana disaat itu pihak dokter menyatakan Alda ini meninggal dunia sekitar jam 10 pagi Sampai dengan jam 6 sore Dan menurut analisis daripada dokter di RSCM Alda Risma ini meninggal karena psikotropika Jadi kayak keracunan obat-obatan Lalu pada jam 10 malam Pihak kepolisian mendapatkan informasi tentang kematian Alda Risma Lalu pihak kepolisian langsung datang ke RSCM Untuk melihat kondisi tubuh Alda Risma Dan juga mengambil sampel sidik jari dari Alda Risma Nah disaat itu pihak kepolisian sudah sadar dan sudah melihat ya Ada sekitar 20 titik bekas suntikan di tubuh Alda Risma Namun pihak kepolisian tidak menemukan bekas kekerasan di tubuh Alda Risma ini Dan dari situlah pihak kepolisian ini mengetahui informasi dari pihak rumah sakit Kalau di setiap titik suntikan di tubuh Alda Risma itu Mengandung obat-obatan terlarang Nah dimana obat-obatan terlarang tersebut Disuntikan selama 3 hari berturut-turut ke tubuh Alda Risma Lalu Polres Jakarta Timur disaat itu langsung menuju ke Hotel Grand Menteng Disaat itu mereka langsung melakukan penyelidikan Di kamar 432 dimana Ferry dan juga Alda menginap Di hotel tersebut tidak ditemukan adanya Ferry Jadi disaat itu Ferry udah cabut entah kemana Namun disaat itu diperiksa gitu ya Yang membuking hotel itu bukan Alda namun Ferry sendiri Dan juga di TKP tersebut setelah dicek Ternyata di dalam tempat sampahnya Ditemukan beberapa jarum suntik serta bekas botol infus Selain itu pihak kepolisian juga menemukan beberapa minuman keras Dengan kadar alkohol kurang lebih 45% Nah dan pihak kepolisian juga menemukan alat kontrasepsi Atau kondom gitu ya Serta adanya obat penenang Dan ada bercak darah di spray tempat tidur Dan juga bekas sperma di handuk yang ada di hotel tersebut Dan dari bukti itulah yang semakin memperkuat pihak kepolisian Kalau pelaku dari kejadian ini adalah si Ferry sendiri Pihak kepolisian disaat itu tidak menemukan Ferry Mereka tidak tahu posisi Ferry ada dimana Sampai akhirnya pihak kepolisian mencari keberadaan Ferry Dengan melakukan pengintaian selama 2 hari di rumah Ferry Dan disaat itu terlihat rumah Ferry kosong Seperti tidak ada orang sama sekali Dan pihak kepolisian menanyakan kepada Satpam yang ada di rumah Ferry Dimana Ferry berada Dan disaat itu si Satpam memberikan keterangan Kalau majikannya tersebut sedang berada di Singapura Pihak kepolisian tanpa menunggu waktu yang lama Langsung mengambil langkah untuk terbang ke Singapura Mencari posisi Ferry Tidak lama kemudian Ferry pun ditemukan Dan langsung dibawa pulang ke Indonesia Untuk dimintai keterangan lalu baru diadili Pencarian polisi di Singapura itu sekitar 16 hari geng Sampai akhirnya mereka bisa menemukan Ferry disana Lalu tepat pada tanggal 28 Desember tahun 2006 Ferry ini sudah tiba di Jakarta Tepatnya pada jam 7 malam Dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya Untuk dimintai keterangan Sampai akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka tunggal Atau tersangka utama Atas kematian Alda Risma Dan seharusnya sih ya Dua orang pria yang membantu dia ketika menyutikan Alda Ini juga kena nih harusnya Lalu nih geng Dia mulai menjalani sidang pertamanya Tepatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 2007 Dan pada awalnya Ferry ini dikenai pasal pembunuhan berencana Yaitu pasal 340 KUHP Dimana ancamannya itu paling kecil ya 15 tahun Jadi minimal dia bisa dipenjara selama 15 tahun Lalu ketika dijatuhkan hukuman vonis oleh pengadilan Jakarta Timur Ferry ini semacam tidak terima dengan semua itu Dan dia mengakui kalau dia tidak membunuh Alda Risma Dan dia menjelaskan apa yang terjadi kepada Alda Risma Itu adalah permintaan dari Alda Risma sendiri Nah namun sayangnya di saat itu ya pihak pengadilan tidak bisa percaya begitu aja gitu ya Kepada penjelasan dari Ferry ini Lalu singkat cerita nih geng Beranjak ke tahun 2011 Tepatnya pada tanggal 2 Februari tahun 2011 Kasus ini tiba-tiba mulai ramai lagi Dikarenakan Mahkamah Agung akhirnya meringankan hukuman Ferry Yang tadinya 15 tahun penjara Menjadi 8 tahun penjara Jadi dipotong Ini aneh banget Karena ternyata setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut sampai di tahun 2011 Apa yang terjadi kepada Alda Risma ini bukanlah sebuah kasus pembunuhan berencana Tapi ini hanya sebuah kasus pembunuhan biasa Yang dimana ini masuk ke dalam pasal 338 KUHP Kenapa bisa demikian? Kenapa pihak Mahkamah Agung mengabulkan remisi terhadap Ferry ini? Karena memang ketika diselidiki oleh pihak kepolisian Di tubuh Alda Risma ini sudah banyak ditemukan bekas suntikan yang sudah sembuh Atau bekas suntikan yang sudah lama Berarti bisa dikatakan Alda Risma ini memang sudah sering melakukan praktik penyalahgunaan narkoba Dengan cara yang dilakukan oleh dia bersama Ferry Dan hal yang meringankan Ferry juga Pihak Mahkamah Agung percaya Kalau Alda Risma ini memang menginginkan apa yang diperbuat oleh Ferry kepada dia Jadi ini atas dasar pemintaan Alda Risma Dan juga pihak kepolisian yakin banget Alda Risma ini memang seorang pecandu Memang dia melakukan hal tersebut atas keinginan dia Jadi bisa dikatakan ini bukan rencana pembunuhan yang diatur oleh Ferry Karena memang Alda Risma sudah ketergantungan obat-obatan terlarang Dan juga yang anehnya nih geng ya Bekas cairan sperma yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam hotel tersebut Menurut pihak Mahkamah Agung di saat itu Itu adalah sperma dari dua orang pria Yang berasal dari toko obat era baru Yang membantu Ferry untuk menyuntikkan obat-obatan tersebut ke tubuh Alda Risma Akhirnya kasus ini pun case closed Ditutup dan Ferry pun dibebaskan pada tahun 2011 Dengan kebebasan bersyarat setelah dia menjalani hukuman 4,5 tahun lamanya Nah yang sedikit agak aneh nih geng ya Dari tadi yang kita lihat adalah Kenapa rumah sakit era baru tidak ikut dimintai keterangan Terus juga dua pria ini Mereka tidak terlibat dalam menjalankan hukuman Padahal mereka ada di situ Dan kenapa bisa ada sperma dua orang pria Yang berasal dari toko obat era baru tersebut Itu aneh banget Nah kita tidak bisa menerkan reka Dan ini adalah sebuah keputusan dari pihak berwajib di saat itu Nah sampai akhirnya ya kasus ini sudah case closed Nah namun ada beberapa fakta tentang Alda Risma ini geng Yaitu pada tahun 2005 Satu tahun sebelum meninggalnya Alda Risma ini Dia itu sudah pernah mengalami overdosis obat-obatan terlarang Di sebuah hotel di daerah kawasan Gambir Jadi udah gak heran ya Ternyata dia memang seorang pecandu Terus fakta lainnya adalah Alda Risma ini sudah pernah bertunangan Dengan seorang produser blackboard Yang bernama Iwan Sastrawijaya Nah namun sayangnya mendekati hari dimana mereka akan menikah Akhirnya mereka tuh ribut Dan memutuskan untuk berpisah Lalu setelah itu nama Alda Risma tidak pernah muncul lagi Namun sempat terdengar sekali ketika dia mengalami kecelakaan lalu lintas Yaitu tepatnya pada tanggal 19 Juni tahun 2006 gitu ya Itulah dia tadi geng Kisah tentang meninggalnya Alda Risma Dan beberapa kejanggalan yang ada Dalam kasus kematian Alda Risma ini Terima kasih telah menonton!